Kelas Laban, Kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 50, ya 50, sesi ke-7, giliran kamu, yaitu membaca. Nah, di sini, perintah yang A, bacalah blog Simonita di bawah ini, dan jawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaannya, blognya, isi blognya kita terjemahkan. Halo penyembaca, bagaimana kamu merayakan hari kemerdekaanmu? Saya merayakannya dengan bergabung pada parade sekolah. Kami sangat senang sebelum dan selama parade itu berlangsung. Nah, biar saya ceritakan ya kejadiannya. Nah, itu dia. Pada mulanya, kami mempersiapkan kostum kami. Masing-masing kelas harus memilih salah satu siswa untuk berpakaian sebagai pahlawan Indonesia. Saya terpilih sebagai utusan kelas. Saya berpakaian seperti cut nyak din. Siswa yang lainnya menggunakan pakaian merah dan putih. Setelah saya berpakaian, saya pergi ke sekeliling sekolah dengan seluruh siswa. Selama parade, kami menyanyikan lagu hari merdeka. Ada marching band mengikuti kami. Tiba-tiba, hari mulai hujan. Kami berlarian kembali ke dalam kelas kami. Akhirnya, setelah hujan reda atau berhenti, kami kembali berkumpul di halaman sekolah. Kepala sekolah mengumumkan pemenang dari kostum terbaik. Seorang siswa dari kelas lainnya memenangkannya. Dia berpakaian sebagai Tuhanku Imam Bonjol. Parade sekolah ini sangat menyenangkan dan mengingatkan kepada kami tentang pahlawan-pahlawan nasional. Saya sangat bangga. Saya tidak bisa, saya sudah tidak sabar untuk bergabung dengan kegiatan ini kembali di tahun depan. Nah, itu terjemahannya. Kemudian kita masuk pada menjawab pertanyaan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini berdasarkan pada teks di atas. Nomor satu, Nah, bagaimana Monita merayakan hari kemerdekaan? Dia bergabung dengan Parade sekolah. Nomor satu, Nah, he joined school Parade. Nah, kita berbesar sedikit ya. Nah, itu dia. Nomor dua, Apa yang dilakukan Monita sebelum Parade dia mempersiapkan si prepared hair costume ya, mempersiapkan kostumnya. Nomor tiga, Kenapa mereka berlarian kembali ke kelas mereka di saat-saat di tengah-tengah Parade karena hari hujan because because of the rain. Nomor empat, Siapa memenangi kostum terbaik pada Parade tersebut? Jawabannya adalah a student from a student from another class. Nomor lima, Kenapa Monita tidak menggunakan tidak berpakaian tidak berpakaian menggunakan pakaian merah putih karena dia berpakaian cut nyak din because she wore a cut nyak din kostum ya. Nomor enam, bisakah kamu menentukan penghubung waktu pada teks tersebut? Tandai mereka. Jadi, di sini nomor enam ini kita lihat di sini in the beginning. ya ini nomor enam in the beginning kemudian after I dress up ini dia after I dress up dan yang terakhir adalah finally ya finally ini dia finally nah itu dia ya kemudian yang nomor tujuh dalam lomba kostum apa kira-kira kriteria untuk menilai para peserta jelaskan jawaban kamu nah kira-kira apa saja penilaiannya bisa yang pertama untuk di sini ya kesesuaian tema ya nomor tujuh bisa kesesuaian dengan tema acara ya bisa juga dengan kreativitas kreativitas dan inovasi kemudian juga ada bahan bahan ya bahan kostum tersebut nah kemudian ada lagi yang bisa juga sebagai apa namanya kriterianya keseluruhan kesan nah kesannya gimana apakah mirip enggak dengan misalnya yang menang itu kan si apa dia si ini monita menjadi cutnya din mirip enggak dia dengan cutnya din yang aslinya kira-kira nah seperti itu macam kriterianya tergantung dari penitianya kemudian kita lanjut nomor C lengkapi tabel dengan menemukan penghubung waktu pada teks setelah ditemukan sebuah penghubung tulislah kalimat yang mengikutinya nomor 1 sudah dibuatkan untuk kamu jadi di beginning ini dia ya beginning in the beginning we prepare our costume nah ini nah ini dia ya in the beginning we prepare our costume kemudian yang nomor 2 lagi ya middle nah untuk di bagian middle time connective nya adalah after I dress up ya ini dia after I dress up nah jadi disini after I dress up ya after I dress up nah kalimat berikutnya ini dia mana dia hmm I went nah ini ya seluruhnya ini ya tunggu oops nah after I dress up nah student nah ini dia kita copykan nah kita tulis disini ya nah itu dia yang endingnya yang mana yang di finally ya finally itu di endingnya nah finally kemudian apa kalimat berikutnya finally stop give nah ini dia ya hop nah set 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 itu dia we gather back to nah itu dia nah demikianlah untuk video kali ini jangan lupa subscribe dan like videonya mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa subscribe dan like videonya ya oke sampai jumpa